Kepunahan masal yang terjadi pada akhir periode bermian menandai titik penting dalam sejarah kehidupan bumi. Paleozoicum, sebuah era yang diawali dengan keberadaan spesies Invertebrata, mengalami masa klimaksnya ketika tingkat kelemapan di atmosfer bumi masih tergolong tinggi, membuat beberapa spesies khususnya serangga memiliki ukuran tubuh yang abnormal. Misalnya adalah pada temuan fasil cabung raksasa dan kecuak besar yang berasal dari periode karbonifer sekitar 359 hingga 299 juta tahun yang lalu. Namun, pada periode tertentu, sebuah peristiwa besar mengunjang muka bumi, yang mengibatkan setidaknya 96% spesies fauna laut menghilang, 70% vertebrata lenyap, dan 83% spesies serangga puna. Peristiwa ini dikenal dengan Permian Trastic Extinction, yang diakibatkan aktivitas vulkanik dalam skala besar yang membuat bumi mengalami pemanasan global secara signifikan. Peristiwa kebunahan masal ini kemudian membuat dunia memasuki sebuah zaman baru, di mana para reptil yang nantinya kita sebut dengan dinosaurus memegang tonggak kehidupan. Era tersebut bernama Mesosoikum, yang berarti zaman pertengahan, yang dimulai dengan periode Triasik, pelanjut ke Jurasik, dan berakhir dengan periode Gretaceus. Dalam video kali ini, kita akan menjumpa penggali bersama tentang bagaimana keadaan bumi saat para reptil berkuasa dari periode demi-periode, serta bagaimana kehidupan para reptil yang disebut dengan dinosaurus ini, sehingga berhasil membentuk suatu ekosistem yang sangat dominan dibanding hewan lainnya. Dan berikut adalah kondisi bumi di zaman burba. Kehidupan zaman Mesosoikum dimulai dengan periode Triasik, yang pertama kali dinamai oleh ahli geologi dari Jerman, yaitu Friedrich August von Alberti, pada tahun 1834. Nama ini didasarkan pada temuan tiga lapisan batuan sentimen di Eropa Tengah, yaitu Bunter yang mewakili Triasik awal, Mucalekal mewakili Triasik tengah, dan Geper yang mewakili Triasik akhir. Dengan menggunakan metode stratigrafi, yaitu metode untuk menentukan usia batuan, para peneliti dapat memperkirakan jika era Triasik berlangsung dari 250 hingga 200 juta tahun lamanya. Pada awal periode Triasik, sebagian besar benua tidak seperti sekarang yang terpisahkan oleh samudera yang begitu luas. Dulunya mereka tergabung dalam satu bagian yang disebut dengan super kontinen atau super benua besar berbentuk uruf C yang dikenal dengan Panjia. Panjia sendiri terdiri dari dua benua besar yang memenang di belahan utara yaitu Laurasia, sedangkan Konwana di belahan selatan. Sisanya merupakan samudera besar yang menutupi keseluruhan bumi, yang memenang dari kutub utara hingga selatan dan mempanjang hingga sekitar dua kali lebar samudera pasifik. Samudera besar ini tidak lain adalah Pantalasa. Selama periode Triasik, kondisi iklim di seluruh dunia tampaknya lebih seragam dibandingkan dengan saat ini. Iklimnya cenderung kering dan sangat panas ketika masuk ke musim kemarau dan sebaliknya. Tumbuhan purba seperti Pteridos permatovita atau sering disebut dengan Benipakis merupakan jenis tanaman yang mudah sekali temukan yang mendominasi super benua pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka serah bertahap tergantikan oleh kelompok tanaman yang lebih adaptif dengan perubahan alam seperti Sikas, Ginggo, dan Konifer. Banyak dari kelompok-kelompok tanaman ini yang masih bertahan hingga saat ini, meskipun sekarang mereka tidak lagi seberagam seperti dahulu. Di samping itu, kehidupan Daud yang sebelumnya terdampak peristiwa keburan masal pada masa permian perlahan mulai diisi oleh Kura-Kura dan Istiosaurus yang berperan sebagai Apex Verator. Fosil Istiosaurus pertama kali yang ditemukan menunjukkan bahwa mereka awalnya memiliki tubuh yang lebih mirip dengan Kadal. Seiring berjalannya periode triasik, Istiosaurus berevolusi dengan memiliki pendek tubuh yang cenderung mirip dengan lumba-lumba dengan moncong bergigi panjang. Tulang belakang mereka juga mengalami perubahan yang membuatnya berenang lebih seperti ikan. Meskipun begitu, lautan pada saman triasik juga diuni oleh maluk-maluk seperti Cimbospondilus yang tergolong primitif dalam evolusi mereka. Primitif di sini, mengacu pada sifat atau karakteristik organisme yang lebih sederhana, kurang bergembang, atau bisa dikatakan lebih mirip dengan nenek boyang mereka dalam secara evolusi. Cimbospondilus hidup sekitar 240 hingga 210 juta tahun yang lalu. Makhluk laut raksasa ini memiliki panjang sekitar 6 hingga 10 meter, dan mayoritas membangsa ikan. Kepalanya cukup besar dengan moncong yang tajam dan beristirahkan gigi kecil dan lancip. Dan hewan ini bergerak di dalam air dengan membuat gerakan semacam gelombang yang dibantu dengan siripnya, beristirikan temuan fosilnya. Fauna yang paling dominan di terhadap masa triasik adalah Argosauria, kelompok hewan purba yang menjadi nenek moyang para dinosaurus, krokodilum morfa, peterosaurus, dan juga burung. Mereka direpresentasikan sebagai hewan yang memiliki kaki belakang, yang panjang dan kaki depan yang pendek. Semua Argosaurus memiliki ciri khas berupa lubang besar yang fungsinya masih belum diketahui, yang terletak di moncong depan mata dan di persimpangan tiga tulang rang bawah. Sebelum Argosaurus menemani sitaratan, mereka dulunya hidup berlampingan dengan nemenemalia yang mirip dengan reptil. Tidak heran jika masa triasik menghadirkan peperbaikan berbentuk aneh dan terkadang mengerikan seperti yang terjadi pada Atanis Trofeus yang memiliki layar panjang yang sama dengan panjang tubuhnya. Namun, pada akhir periodo triasik, terjadi perubahan dominasi antara para reptil aneh tersebut dan para Argosaurus. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebab dari hal ini, tapi yang pasti Argosaurus berhasil berdatasi dan bertahan hidup dengan lingkungan yang terus berubah. Mereka mampu mengeksploitasi sumber daya dan habitat yang ditinggalkan oleh kelompok sinopsita yang punah, sehingga menjadi kelompok yang dominan pada saat itu. Pada akhir triasik ini juga lah, Orpargosaurus dipercaya mengalami evolusi jadi hewan yang dinyak kita kenal dengan dinosaurus. Mereka nandinya akan menjadi spesies terkuat di daratan yang mengalami pertumbuhan ukuran tubuh yang begitu tajam, yang kebetulan berdepatan dengan peningkatan kadar oksigen di atmosfer bumi. Di lain sisi, Amalia yang hidup bersabar dengan para dinosaurus tidak mengalami hal yang serupa. Ukuran tubuh mereka jauh lebih kecil, seperti yang diketahui pada Morganucodon yang hanya memiliki panjang 10 cm. Ia terkelompok dalam Sinodontia, sebuah kelompok ewan yang sangat dekat dengan Mamalia yang telah hidup semenjak periode akhir permian sekitar 160 juta tahun yang lalu. Morganucodon memiliki perawaan lainnya hewan pengenat kecil seperti tikus dan celurut, meskipun kakinya lebih melengkung. Hewan kecil ini juga memiliki otot orang yang kuat, disertai gigi tajam, yang menunjukkan bahwa Morganucodon memakan inviterbata berkulit keras dan hewan kecil lainnya. Dan ia merupakan gambar nyata, seberapa inferiornya para Mamalia di saat itu, yang hidup di bawah bayang-bayang dinosaurus. Periode Triasik didutup dengan kebalinya peristiwa kebunan masal. Banyak amfibi, beberapa jenis Argosaurus, dan reptil lainnya menghilang dari muka bumi. Para peneliti berpendapat dua penyebab dari pencana ini, diantaranya diakibatkan oleh aktivitas vulkanik, perubahan level laut global, dan perubahan iklim. Bagaimanapun juga, peristiwa kebunan ini membuka sejumlah ceru ekologi yang memungkinkan dinosaurus untuk memperkuat posisi mereka di bumi. Setelah Periode Triasik, kita akan memasuki zaman Jurasik yang dimulai sekitar 201 juta tahun yang lalu, dan berakhir pada 145 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, teratangan sebelumnya menyatu pembentuk Panjaya, mengalami perubahan besar dengan pecahnya bagian utara Pangea, yaitu Laurasia, yang akan menjadi titik albakal Amerika Utara dan Eurasia. Wanoana, bagian selatan Panjaya, mulai terpecah sekitar pertengahan periode Jurasik, yang terdiri dari Antardika, Madagaskar, India, dan Australia. Samutra baru mulai membanjiri ruang-ruang yang terbentuk di antara pecahan-pecahan benua ini, mengakibatkan ewan-ewan di masing-masing superbenua mengalami isolasi. Karena itulah, beberapa ewan dan numbuhan yang berlimpah di satu benua, umumnya tidak ada di benua lain. Iklim yang sebelumnya cenderung panas dan kering, berupa menjadi iklim subtropis yang lembab dan berair, selama keseluruhan Periode Jurasik. Kurun-kurun yang awalnya kering perlahan-lahan, berupa menjadi lebih hijau. Pada saat itulah, era kerjaan dinosaurus baru dimulai, dengan kandekaragaman yang kaya, dan berhasil mendominasi hampir setiap ekosistem. Di antara dinosaurus ini, ada yang berukuran kecil seperti kucing, dan yang sangat besar. Dinosaurus epiphora yang dikenal dengan sauropoda, menjadi sangat umum di zaman Jurasik. Beberapa perwakilan dari kelompok ini, termasuk Bratiosaurus, Perdosaurus, Diplodocus, dan lainnya, yang memiliki kemeripan satu sama lain. Lainnya saja, yang terbesar dari kelompok ini adalah Titanosaurus, yang bisa mencepi panjang 25 hingga 30 meter, dan berat lebih dari 75 ton. Siri khas yang tidak biasa dari sauropoda, adalah adanya pembesaran pada bagian belakang tulang belakang, yang disebut dengan otak sakral. Secara hipotesis, otak sakral ini dianggap mengandung jaringan saraf, yang jumlahnya hingga 20 kali lebih banyak, daripada otak kranial di kepala. Namun, teori ini telah direvisi, dan saat ini para ilmuwan, berasumsi bahwa rongga sakral tersebut kemungkinan besar, diisi dengan tubuh glikogen. Tubuh glikogen, berfungsi sebagai sumber nutrisi tambahan, yang penting untuk sistem saraf dinosaurus raksasa ini. Mengingat, ukuran tubuh mereka yang sangat besar, dan kemudian energi yang sangat tinggi. Dinosaurus carnivora yang mempunyakkan tersebut dengan terapoda, juga mulai menunjukkan taringnya, dengan keadilan Alosaurus dan Ceratosaurus. Alosaurus, mungkin adalah salah satu predator besar, dikala itu, yang mampu menumbangkan para soropoda. Mereka memiliki cara berburu yang unik, yaitu dengan berburu sara berkelompok, lehatnya raptor. Hal ini didukung dengan adanya bukti fosil, berupa tanda gigitan pada tulang soropoda, yang menunjukkan bahwa Alosaurus, memang menyerang dan memakan dinosaurus besar ini. Luka-luka gigitan yang dalam, dan teratur menunjukkan bahwa Alosaurus, menggunakan giginya yang besar, dan tajam untuk memberikan kerusakan serius, pada mangsanya. Selain itu, di atas kehidupan dinosaurus yang berambat di darat, hidup juga ritual terbang yang dikenal dengan, Pterosaurus, yang hidup selama Periode Jurassic. Banyak Pterosaurus, pada masa ini memiliki ekor panjang, mirip dengan lulur mereka, di Periode Jurassic. Mereka umumnya berukuran kecil, sebesar burung mockingbird, atau burung camar, namun, beberapa di antara mereka tumbuh sebesar elang. Selama Periode Jurassic, muncul jenis Pterosaurus baru yang disebut dengan, Pterodactyl. Spesies ini, memiliki tubuh yang jauh lebih kecil, dan memiliki ekor yang lebih pendek, dan leher yang lebih panjang, dibandingkan Pterosaurus lainnya. Otak mereka juga lebih besar, secara proporsional, yang mungkin membuat mereka penerbang yang lebih canggih. Banyak dari mereka, memiliki moncong atau jambul kepala, yang mungkin, berfungsi sebagai semacam kemudi, tetapi kemudi besar juga digunakan, untuk memikat lawan jenis. Lautannya begitu luas, tidak setenang yang kita kira. Ikan begitu melimpah pada Periode ini. Salah satunya adalah Hiu, yang pada awal evolusinya, hanya memiliki panjang sekitar 1,8, Mereka memiliki pentampilan fisik, yang tidak terlalu berbeda, sejak zaman dinosaurus. Banyak saja, cara berburu mereka yang ganas, seperti pada Hiu modern, mulai mendapatkan adaptasinya, semenjak memasuki Periode Gretaceus. Dan salah satu Hiu, atau lebih tepat kita panggil kerabatnya, yang masih ada sejak zaman dinosaurus hingga sekarang, adalah ikan pari, yang muncul pertama kali, pada Periode Jurassic. Namun, ada satu makhluk laut, dikala itu, yang cukup menarik. Ia bukanlah Istiosaurus maupun Pliosaurus, yang berperan sebagai apex predator, melainkan, Pichsiktis, yang merupakan spesies trafin fish, terbesar yang diketui pernah hidup dengan panjang mencapai 16 meter. Ia memiliki mulut yang sangat besar, dan ekor yang cukup unik, karena berbentuk setengah bulan. Pichsiktis berenang melalui para pelangton, sambil menyaringnya perestan makhluk-makhluk kecil, dari air dengan menggunakan insang khusus. Peneliti, penganalogikannya layaknya memelihai modern terbesar, dan Hiu terbesar saat ini, yaitu Paus Balin, Will Sharks, dan Basking Sharks, yang juga sama-sama, memakan pelangton di lautan dunia. Setelah Periode Jurassic, selanjutnya kita akan memasuki, Periode Gretaceus, yaitu masa klimaks atau puncak, dari peradaban para reptil. Periode ini, berlangsung dari 145 juta tahun yang lalu, hingga 65 juta tahun yang lalu, yang akan mengakhiri zaman Mesozoic. Benua-benua yang awalnya membentuk beberapa superbenua, perlahan terus bergerak dan memisahkan diri satu sama lain. Misalnya adalah India, yang memisahkan diri dari Afrika, dan bergerak ke arah Asia melintasi samudera India. Amerika Selatan juga terpisah dan bergerak ke barat. Pada akhir berdiri Gretaceus, Australia, Afrika, Greenland, serta Amerika Utara dan Selatan telah membentuk benuanya masing-masing, yang hampir mirip dengan bentuknya saat ini. Sementara Eropa dan Asia mulai memiliki batas yang lebih jelas. Pada awal hingga pertengahan periode Gretaceus, suhu global cenderung lebih hangat dan tropis sehingga muat pohon dan rumput menjebar secara luas. Mereka nantinya akan membentuk amparan rumput yang memperkuat tanah sekaligus membuatnya subur. Tumbuhan seperti sikas, gingau, dan konifer merupakan beberapa contoh tanaman yang menjadi sentapan utama bagi berbagai spesies yang mengisi nis tersebut. Tanaman ini memiliki biji-bijian yang tidak memiliki perlindung tebal. Sebaliknya, angius permai memungkus biji mereka di dalam buah. Ketika hewan memakannya, biasanya hewan tersebut juga menelan biji yang keras. Hewan kemudian beraktifisasi seperti biasa di mana mereka membuang biji tersebut bersama dengan bubu alami atau kotorannya pada jarak tertentu dari tanaman induknya. Dengan cara ini, tanaman akan tersebar lebih luas dan membentuk ekosistem yang kuat. Mamalia pada periode kredaseus yang sebelumnya kecil juga terus berevolusi. Di antaranya mencapai ukuran yang cukup besar dan menjadi ancaman bagi dinosaurus khususnya dinosaurus kecil. Pada tahun 2004, ditemukan spesimen dengan nama Repenomamus yang hidup selama periode kredaseus sekitar 125 juta tahun yang lalu. Mamalia ini dikenal sebagai salah satu mamalia terbesar pada masanya dan salah satu dari sedikit yang diketahui memakan dinosaurus kecil. Fosil Repenomamus yang ditemukan pada tahun 2004 ditemukan dengan tulang bayi pesita kolsaurus di dalam parunya. Pesita kolsaurus sendiri merupakan dinosaurus kecil yang memiliki paru yang mirip dengan paru burung beo yang memiliki panjang tubuh sekitar 2 meter. Meskipun dinosaurus adalah penguasa tertentu di kala itu, daerah perairan mungkin bukan tempat yang mereka sukai. Reptolzaper di buaya berada dalam masa kejayaannya pada era ini. Sebagai perbandingan, buaya pada periode kredaseus kebanyakan memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih memilih menghabiskan kebanyakan waktunya di tarat. Beberapa tarikh mereka bergerak lambat dengan tubuh merayap, sementara yang lain lebih tegak dan cepat dalam pelari. Kedua jenis buaya ini bertahan setidaknya hingga periode kredaseus, dan selama periode tersebut, buaya yang semula lebih cenderung hidup darat mulai beradaptasi dengan daerah perairan yang nantinya akan berkembang menjadi jenis buaya yang mirip dengan buaya modern. Beberapa buah air tawar pada periode kredaseus mencapai ukuran yang luar biasa besar. Contohnya adalah Dinosokus dari Amerika Utara yang pada akhir periode kredaseus mencapai panjang sekitar 10 meter. Tasarkosokus dari Afrika Utara pada awal periode kredaseus memiliki panjang hingga 12 meter. Buaya-buaya besar ini sangat berpotensi untuk bisa memaksa dinosaurus dewasa meskipun Dinosokus kebanyakan memakan kura-kura besar dan Tasarkosokus kebanyakan memakan ikan besar. Lautan yang begitu luas pada periode ini berhasil dikuasai oleh berbagai jenis reptil laut. Setidaknya ada 3 jenis spesies reptil laut baru pada akhir zaman dinosaurus ini. Yang pertama adalah spesies penyulauat purba yang disebut dengan Arkelon yang hidup pada akhir periode kredaseus di Amerika Utara. Arkelon sendiri merupakan salah satu penyulau terbesar yang pernah ada dengan panjang tubuh yang bisa mencapai sekitar 4,6 meter. Mereka memiliki kulit keras yang dilengkapi dengan tempurung ringan dan sirip seperti dayung. Makanan mereka termasuk ikan, cumi-cumi, ubur-ubur, dan tumbuhan laut. Cara bertelur mereka juga tidak jauh berbeda dengan penyulau modern yang lebih pasti menyeretiri mereka ke pantai. Meski penukurannya besar, Arkelon tetap memiliki predator yang ditandai yang ditemukannya bekas gigitan pada kaki belakangnya. Pelaku yang menggigit kaki belakang Arkelon kemungkinan besar bukanlah Plesiosaurus karena tidak ada spesies tersebut yang ditemukan dari endapan kapur di mana fosil Arkelon ditemukan. Sebaliknya, penyerangnya tidak lain adalah salah satu kelompok besar dari laut baru yang dikenal dengan nama Mosasaurus. Mosasaurus dipercaya sebagai kadal yang berevolusi menjadi predator laut berdasarkan hasil analisis fosilnya yang menunjukkan kekerepatan dengan biawak dan juga gila monster. Seperti halnya Europsida, Mosasaurus mempertahankan anak-anak mereka di dalam tubuh sampai mereka cukup berkembang untuk berenang sendiri sehingga mereka menghabiskan seluruh tub mereka di air. Kaki mereka telah berubah menjadi sirip yang berselaput dan ekor mereka kuat dan panjang untuk mendorong mereka saat berenang. Diet Mosasaurus termasuk kerang, amonoid, ikan, cumi-cumi, dan reptil laut lainnya terkandung pada ukuran Mosasaurus dan bentuk gigi mereka. Pada spesies tertentu, Mosasaurus hanya bisa mencapai panjang 1,8 meter sementara yang lain dapat tumbuh hingga hampir 16,8 meter lebih panjang dari terapota terbesar, yaitu Spinosaurus. Dan kelompok ewan terakhir yang tergolong baru di leutan pada Predator Ritaceus adalah Hesperonis, atau burung bergigit tanpa sayap. Ia mirip sekali dengan penguing dari segi penampilan fisik. Banyak saja, mereka bukanlah reptil, tetapi anggota dari kelompok Avialae yang juga mencakup nenek moyang burung modern. Kisah perjalanan para reptil yang menemani segi bumi sehingga harus berakhir sekitar 65 juta tahun yang lalu pada akhir Predator Ritaceus. Sebuah pepatah mengatakan, all good things must come to an end, dan ini sepertinya benar. Dengan berakhirnya zaman Mesosoikum, bumi kembali dingin, yang akan menjadi titik mulai kehidupan baru bagi Mamalia yang akan mencapai masa kejayaannya dalam era Genozoic, The Egg of Mammals.